MTGOX mundurin repaymentnya 1 tahun lagi guys. Jadi sebenarnya deadline untuk repayment sama orang-orang yang terkena dampak MTGOX ini aturan ada di 31 Oktober 2023, tapi kemarin baru aja keluar surat di mana itu semua dimundurin ke 31 Oktober 2024. Di sini sih dijelaskan alasannya karena mereka tidak dapat memenuhi repayment sebelum deadline, jadi makanya diundurin. Nah di sini dilihat ya berdasarkan dokumen aslinya, di sini dimundurin ke 31 Oktober 2024, Japan Time. Buat teman-teman yang gak tau MTGOX, MTGOX ini exchange asal Jepang yang tahun 2014 ini kena hack sebanyak 850 ribu Bitcoin, di mana nilainya kalau sekarang itu 23 bilion dolar guys. Nah untungnya nih exchange-nya ini berhasil nyelamatin 20% dari hack tersebut, jadi sisanya sekarang dia harus ngumpulin 80% untuk nanti dikumpulin semuanya untuk dikasih balik ke user user yang terkena dampak. Ini dengan ada pengumuman ini, kita bisa lihat ya ini Bitcoin langsung ke-reject ke area 26.700an. MTGOX Bitcoin rilis ini emang dari kemarin tahun lalu semenjak dia diisukan, itu emang bener-bener bikin FUD untuk market crypto ya. Kenapa jadi FUD? Karena nanti perusahaan yang bayarin Bitcoin ke user-user yang terdampak, itu akan transfer langsung dalam bentuk Bitcoin guys. Jadi secontoh pada saat MTGOX mereka punya 100 Bitcoin, maka dari perusahaan ini harus ganti 100 Bitcoin juga. Jadi gak ada tuh istilah buying OTC. Nah makanya hal ini bisa jadi FUD yang gede banget untuk Bitcoin ya, karena 23 bilion kalau tiba-tiba dihajar ke market Bitcoin, itu menurut gue sih lumayan berdampak juga. Cuma balik lagi ya, ini udah ngulur terus dan ini tidak ada kewajiban bagi perusahaan. Contoh untuk deadline-nya terakhir banget itu kapan belum ada. Jadi gue ngerasa sih ini bisa diulur terus entah gak tau sampai kapan guys. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah nanti ketika repayment ini benar-benar terjadi, apakah Bitcoin akan ngedump? Parah banget komennya. Terima kasih.